zaman gereja mula-mula dimana pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus belum ada pertentangan antara iman atau akal budi serta pengetahuan belum ada pertentangan artinya begini pada zaman gereja mula-mula orang masih menganggap bahwa iman dan pengetahuan atau teknologi itu gak ada masalah, gak perlu dipertentangkan gak perlu dibenturkan gak perlu dipisah-pisahkan karena pada zaman ini pemah sebagian besar orang manusia punya pengetahuan manusia punya kemampuan menciptakan berguna kemampuan yang canggih itu karena Tuhan yang mempunyai itu yang muncul pada zaman gereja mula-mula tapi tidak lama Bapak Ibu berubah pemahaman itu seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia yang notabene mereka belum sungguh-sungguh bertolak kepada Tuhan itu dibuktikan dengan munculnya golongan gnostik apa itu golongan gnostik? mereka ini adalah paham yang menyangkal keharian keselamatan dari Yesus Kristus mereka tahu lah itu juga berkembang paham mentanus yang mengajarkan Yesus Kristus sudah datang maka tidak perlu lagi kita menunggu Yesus yang datang kedua kali itu paham mentanus artinya ini paham sesatkan muncul lagi paham yang namanya paham bersyom lagi-lagi mereka ini menolak kita perjanjian baru firman Tuhan yang mereka amiri yang mereka percayai hanya PL yang menjadi kemampuan ini adalah produk orang berpikir orang yang belum bertobat pengetahuan yang dia punya dia salah gunakan dia salah artikan dia salah fungsikan dia salah manfaatkan melahirkan paham pemikiran yang menyesalkan nah ini fase pertama lalu ada namanya jaman solastik jaman ini bicara tentang filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional apa yang menjadi pola pikir pemahaman di dalam jaman solastik ini pada waktu itu beberapa ritualitas di negara-negara Eropa Bapak Ibu mereka masih memiliki pemahaman bahwa ada hubungan yang kuat antara gereja dengan teologi artinya pengetahuan teknologi mereka masih bisa memahami dan menerima adalah produk perkarya pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang kira-kira tapi tidak lama pemahaman yang alkitabia itu mengalami tantangan mulai ada upaya untuk melepaskan memisahkan antara teologi dengan gereja dan juga apa memisahkan teologi gereja dengan ilmu pengetahuan termasuk juga teknologi maka muncullah dia lebih sepat pada zaman ini yang berpikir berkata belakang dengan kemantuan sebut saja contohnya Anselmus dia menyampaikan gagasan berpikirnya dengan mengatakan dengan percaya orang akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang gimana salahnya pemahaman pemikiran salahnya dimana karena dia katakan dengan percaya orang akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang belum tahu Bapak Ibu kalau kita percaya orang pasti lebih paham kita tentang berpikiran apalagi kalau orang yang kita percaya itu belum sungguh-sungguh betul apalagi kalau orang yang kita percaya itu belum memahami berpikiran atau tidak mempergurang ilmu pengetahuannya di bawah otoritas Tuhan bisa menjadi masalah artinya apa dia menempatkan pengenalan terhadap Tuhan di bawah daripada pengenalan terhadap manusia berarti manusia sumber pengenalan yang paling kurun adalah mengenal Tuhan ini kan salah dan ini Bapak Ibu mengacaukan banyak pikiran orang pada zaman ada pandangan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Asselmus di atas walaupun mereka ini masih satu barisan sebenarnya seperti Petrus Abelardus dia mengatakan begini aku mengerti aku percaya apa salahnya pandangan ini salahnya apakah kekurangan pandangan ini oh bermasalah pandangan ini karena dia lebih dahulu menempatkan pengetahuannya dulu di atas daripada Tuhan nah itu bahayanya pandangan ini aku mengerti hati-hatinya apa pengetahuannya lah yang menjadi tolak satu-satunya untuk mengenal Tuhan ini kan beresiko Bapak jangan lupa tadi Tuhan di atas dari pengetahuan Tuhan di atas dari teknologi Bapak Bapak Bukan pengetahuan lebih tinggi daripada Tuhan bukan karena pengetahuan itu ciptaan daripada jadi paham dari pengetahuan ini sebenarnya sama dengan paham daripada sebuah sendiri sebenarnya artinya apa berbahaya juga pendangan ini kan pada zaman ini Bapak kelihatan gap lalu muncul juga di dalam zaman yang sama yang namanya Thomas Alvinus dia menggabungkan teologi Agustinus dengan filsafat Aristoteles yang mengakibatkan teologi wahyu menjadi teologi alami yang naturalis apa isinya kira-kira dia beranggapan bahwa manusia mampu memikirkan hikmat ilahi hanya pemikiran itu belum sempurna dan memerlukan rahmat Allah artinya dia mengatakan begini manusia itu bisa mengenal Allah seratus persen ya cuman ya pengenal manusia itu terhadap Allah belum salah persen apa kelemahan pemahaman atau pendangan ini dia lupa tentang akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa Roma pasal 33 sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dia lupa dengan ayat artinya apa pengenalan terhadap Allah tidak bisa lagi bisa dilakukan dengan usaha atau pengetahuan manusia itu seorang diri karena pengetahuan manusia itu sendiri sudah tercemari atau terkontaminasi dengan yang namanya dosa itu yang dia lupa maka untuk kita mengatakan dalam Ephesus oleh karena kasih kerunia dari Tuhan kita bisa mengenal Allah kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dari hidup yang kekal artinya apa bukan karena pengetahuan kita bukan karena kemampuan kita bukan karena kebuatan kita kita bisa mengenal Allah bukan tapi karena Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan dia lahir di dunia ini lalu dia mati bangkit kembali ke sodara itu yang kita belaskan jadi tidak akan bisa kita mengenal Allah 100% atau 99% karena kita ini pengetahuan kita sudah terkontaminasi sudah terhalangi oleh yang namanya dosa jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu pemikiran manusia itu semakin jauh dari Tuhan nah tapi tidak lama pendangan dari zaman ini akhirnya memang ditinggalkan juga karena orang menganggap ini hanyalah sebuah permainan bisa permainan cara berpikir saja sehingga tidak terlalu banyak diminati oleh orang-orang Kristen pada zaman ini nah lalu kita masuk dalam zaman renaissance zaman renaissance ini adalah masa untuk kembali mempelajari hal-hal klasik dan meninggalkan budaya tradisional yang didominasi oleh tradisi agama apa intinya pada zaman ini manusia sudah mengembangkan pikirannya secara bebas terutama pemikiran dan penyelidikan mengenai alam semesta saya langsung ke contoh saja Nicholas Copernicus berhasil menggeser teori geosentris apa isi daripada teori geosentris isinya adalah bahwa pusat dari tata surya adalah matahari itu isi daripada geosentris sedangkan teori heliocentris mengatakan yang menjadi pusat tata surya itu adalah bulat kita harus kembali ke Alkitab Alkitab mengatakan yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari bukan kenapa Nicholas Copernicus bisa memberikan memiliki pemahaman yang Alkitab dia atau sesuai dengan Tuhan bahwa menjadi pusat tata surya itu adalah matahari bukan bulat karena Nicholas Copernicus juga memahami dan mengerti dan membaca Alkitab ini bedanya Bapak Ibu kalau orang menyandarkan pengetahuannya itu kepada Tuhan menunjukkan pengetahuannya itu kepada Alkitab makanya diberikan pemahaman pencerahan dan lebih baik dari Ibu sedangkan orang penggagas lahirnya heliocentris kan mereka ini orang yang tidak percaya Tuhan pemahaman ini kan pada waktu itu kan sangat begitu sengit konflik diantara sesama mereka nah pada waktu pemahaman itu begitu bergecolak pada saat itu juga Bapak Ibu kerja di reformasi gereja yang digagas oleh Martin Luther dan juga dengan John Calvin jadi disitu kita lihat ada pertentangan secara pengetahuan umum tapi juga ada pergungan gereja pada waktu itu sehingga saya bisa meyangkan betapa jemaat-jemaat awam bingung sebenarnya mau ikut yang mana karena kenapa tokoh-tokok penggagas pemahaman ini kan orang-orang hebat juga disisilah gereja mengalami pertempuran satu dengan yang lain nah itu terjadi pada zaman yang berikutnya adalah rasionalisme yaitu pemikiran sebagai sumber utama dari pengetahuan dan pemegang otoritas penentu kebenaran pikiran pengetahuan yang menjadi standar ukuran atau menjadi Tuhan dalam menilai sesuatu itu benar atau tidak jadi pada zaman ini Bapak Ibu rasional atau pikiran menjadi tolak ukur mutlak atas segala sesuatu yang dipikirkan yang dilakukan diputuskan dikerjakan oleh manusia maka pada zaman ini juga dikatakan dengan istilah zaman kebangkitan ilmu pengetahuan alam dan ada banyak tokoh-tokohnya disini Bapak Ibu ya ya sebut saja misalkan ada Newton dan lain sebagainya dimana mereka melihat bahwa sebenarnya ya pengetahuan pada zaman ini menjadi Tuhan lah ya sehingga pada waktu itu gereja para teolog terpinggirkan karena mereka tidak lagi banyak hanya didengar oleh jemaat kotbah-kotbah mereka juga tidak diminati oleh jemaat tapi jemaat lebih meminati ajaran paham dari tokoh-tokoh ini Bapak Ibu karena secara akal dan rasio kelihatannya lebih bisa dibuktikan kebenarannya nah sehingga pada saat ini saya katakan tadi posisi para teolog ada dalam satu posisi bisa saya katakan titik terendah di dalam pengaruhi pikiran umat pada masa ini nah setelah itu maksud dalam jaman romali dimana dalam konteks ini lu pengetahuan tidak hanya mengklasifikasi membeda-bedakan ya atau menentukan sesuatu itu termasuk kelas atau kelompok tetapi pengetahuan menjadi sesuatu atau benda-benda yang memiliki susunan atau aturan yang ada hukumnya Leonardo Fissa ahli aljabar yang muncul pada jaman pemikiran jaman romawi dia berkembang saat itali melakukan penyelidikan sehingga menemukan tiga akar dari persamaan pangkat tiga dan kurus bersalah bapak ibu ya nah itu dimulai pemikiran itu pengengetahuan itu pada jaman romawi ya nah berkembang juga ilmu-ilmu alami yang lain ya dan pada masa saat ini juga terampil ilmuwan-ilmuwan baru sebut saya saya katakan dari Kopernikus Galileo Kepler ya mereka telah melakukan penelitian tentang tata surya dan mata hari sekarang lagi bapak ibu Kopernikus dan Galileo mematahkan prinsip heliocentris yang menyatakan matahari pusat tata surya kenapa Kopernikus memiliki pemahaman yang lebih baik dengan Galileo karena mereka ilmuwan yang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dasar berpikir mereka itu berangkat dari Yusua pasal 10 ayat 12 sampai 13 bapak ibu nanti bisa baca yang intinya adalah ya bumi ini bulat bukan datar ya di dalam isai 40 ayat 22 jelas sekali dikatakan dia yang bertata diatas ulatan bumi lakatnya apa bumi itu bulat yang penduduknya seperti berlarang dia nyala yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah jadi kita sudah lebih jauh mengkonfirmasi memberitahukan bentuk dari bumi yaitu bulat sekali lagi Kopernikus dan Galileo memiliki pemahaman ini karena mereka sangat konsisten membaca kita maka kesimpulan mereka penemuan mereka ya sangat konsisten sama dengan Alkitab diri disini kita bisa belajar ya orang yang kalau mempergunakan pengetahuannya di bawah otoritas Tuhan dan Alkitab maka pengetahuannya akan semakin sempurna si penemuannya juga memberikan pencerahan bagi banyak orang ya 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 pencetan